Jepang membunyikan klakson shinkansen-nya saat Gubernur California, Amerika Serikat, menaiki kereta api berkecepatan tinggi ini hari Selasa. Pasar rel dunia senilai 165 miliar dolar, diperkirakan naik lebih dari 2 persen setahun. Pasar Amerika Serikat dilihat sebagai yang paling menjanjikan, karena rencana stimulus pemerintah Obama dengan anggaran 8 miliar dolar. Dari jumlah ini, California dianugerahi 2,4 miliar dolar. Dan Gubernur Arnold Schwarzenegger bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Naoto Kan, untuk mempertimbangkan teknologi Jepang. Mantan bintang film yang sebelumnya mengunjungi Cina dalam misi perdagangan Asia ini berkata, California ingin membangun sistem kereta api seperti Jepang antara Los Angeles dan San Francisco. Perdana Menteri telah membuat presentasi yang sangat bagus, berbicara kereta kecepatan tinggi dan betapa pentingnya hal itu di Jepang. Juga tentang bagaimana mereka dapat membantu California untuk membangunnya. California merasa masalah keuangan telah menghalangi kemampuannya untuk mengimplementasikan proyek seperti kereta api ekspres, hingga tur ini dianggap sebagai jalan keluarnya. Kunjungan Schwarzenegger kali ini sebagai gubernur mungkin adalah yang terakhir kalinya, mengingat masa jabatannya akan berakhir bulan November. Terima kasih telah menonton!